Dvikat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemisah ya jumpa lagi dengan kan harus tampak Welcome back to ngurek belut saja channel ya Nah kita kembali ke spot parit ya pemisah ini sawahnya padinya sudah tinggi-tinggi pemisah jadi kita berpetualang di spot parit saja ini paritnya tapi nanti kita akan pancing yang sebelah sini ya pemisah ini suh surut dan surut surutnya ini pemisah ya kalau surut seperti ini sangat memudahkan kita mencari lubang belut Oke sekali lagi saya ucapkan selamat menenekan ibadah puasa buat saudaraku semua ya tanah air khususnya kaum muslimin semoga puasa pertama berjalan lancar amin jangan kemana-mana kita lanjut perburuan pemisah Oke pemisah ya di depan sana pancing saya seperti ada yang menarik-narik ya di ayo tarik maning dulu ya ditarik Oke disantap Hai pelintir sidik doh kongetut emm dulu ush uh kena weh hmm ayo weh kudut ush ush uh uh tipis pemisah ush uh sudah kelihatan kepalanya masih melawan teleng gue uh dulu babon ye babon sudut undun parit tone uh uh dulu ngwe hamper sekepul kaki ududududu dududu dudu nah lihat pemisah ya lumayan besar oke mantap ini gimana kita bungkus ya salam satu biuh hui kita lanjut perburuan saya menemukan lubang ya ini lubang bawah sudah kembali langsung disantap berarti belut lumayan tadi sebesar jadi telunjuk oke saya coba lagi pemirsa santap maning ganas banget ya saya turunkan sedikit oke lumayan pemirsa sejempol tangan ini oh lah ternyata lubangnya menipu ya oke mantap gimana pemirsa kita bongkus ya salam Satofi nah pemirsa ini namanya Bik Iyah Bik Jaliyah penggembala kambing di desa saya nah itu kambingnya banyak sekali pemirsa disana itu panas-panas Bik nah itu itu disana juga ada bebek pemirsa itu gak tahu bebeknya siapa itu oke kita lanjut perburuan nah pemirsa saya mendapatkan lubang ya tadi disini ya tertutup keong saya dulu 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 doker doker nah ternyata nyantapnya di sebelah sana nah sudah disantap ya nggak terekam saat kejumpanya lah oke kita eksekusi ya pelintir sidik hmm cerot oh lumayan memisah sebesar jari telunjuk ternyata oke ini sebesar jari telunjuk kalau sebesar ini saya bungkus ya pemirsa kalau sebesar rokok atau jari kelingking saya rilis oke gak apa-apalah belut parit atau sawah ya harap dimaklumi jangan dibully kita lanjut perburuan pemirsa bungkus wuhuy nah ini sebenarnya sangat membahayakan ya pemirsa ya sawah dikasih setrum seperti ini tapi gimana lagi ya kesadaran warga kurang paling ini tapi untungnya ini cuma di alih-alih listrik kalau malam hari ditunggu sama orangnya kelihatannya tapi kalau nyalur langsung dari rumah sangat-sangat berbahaya dan jangan pernah ditiru ya pemirsa oke lanjut perburuan nah pemirsa di depan sana ada lubang istimewa ya lihat lubang mata air kalau lubang seperti ini wajib dikeliti oke akan saya coba kemungkinan besar ini lubang belut ini kita kelihatan usus uh tambah kenceng itunya nyemburnya airnya apa mungkin pergerakan belut kurang tahu saya kita lanjut ngeliti diwayo Duh gendut-gendut airnya Hai sepertinya naik turun akhirnya pemirsa ayol santap lut kita buka puasa bareng-bareng saya yang makan kamu yang dimakan nanti kaget Musa waduh-waduh gendut-waduh Umpannya mana Umpan Umpan sudah ada respon pemirsa Oke saya coba lagi ya pemirsa sampai kaget asli tadi wuuh wuuh dilengkui lihat pemirsa ini kayaknya besar ini babon parit mudah-mudahan ya Ayo diculup Ushhh 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 Uuh 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 Ushhh Bruh Ushhh Ushhh Hai kecil banget ini ini asli bapak-bapak ini sejempol kaki lebih oke lah belum rezeki ini berarti berarti tandanya bisa saya coba lain waktu ya Oke salam satobi Oke pemirsa ya ternyata ini menduk petang ya pemirsa ya mau turun ujung berat sekali ini Oke terima kasih sudah melaksikan video petualangan cabus ngapak ya dan sampai jumpa di video berikutnya salam satu hobi sub indo by broth3rmax